Memang ada banyak orang yang ketika supegang uang itu memang dia terlalu berpikir, jangankan pegang uang, kita yang tidak pegang uang sesedikit-sedikit bilang, kalau saya ada uang, mengkali. Itu yang belum ada uang. Apalagi kalau dia supegang uang banyak, baru pergi sendiri jauh dari keluarga. Pegang uang banyak ini. Terima kasih Tuhan. Rindu pada firmanmu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mbak Ibu, Saudara-saudara dalam sukacita kita hari ini, tema yang ditetapkan oleh Majelis Noda itu adalah Kasih Bapak Tiada Batas. Pembacaannya terambil dari Inji Lukas pasal 15, ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Inji Lukas pasal 15, ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakul. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbulah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Maka bangkitlah ia. Dan pergi kepada Bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Lekaslah bawa kemari, jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembut tambun itu, sembililah dia. Dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka ria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba, dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembeli anak lembut tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka, marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing, untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak, yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak, bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembeli anak lembut tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu, kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang, dan didapat kembali. Demikian firman Tuhan, berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Salam. Sekali lagi, Salam. Saya memulai khutbah ini dengan mengatakan kepada kita, Saudara-saudara, bahwa kisah yang kita baca hari ini dalam Lukas Pasal 15, ayat 11 sampai ayat yang ke-32, ini bukan kisah tentang warisan. Ini bukan kisah tentang warisan. Tetapi ini kisah tentang kasih yang luar biasa. Supaya kita memang jangan taruh perhatian kita hanya kepada warisan. Karena nanti kalau kita lihat dan kita periksa tentang anak ini, ini anak ini dia pun bapak masih hidup, tapi dia pikir warisan saja. Akhirnya dia ambil itu warisan dan kemudian jadi masalah. Karena itu mari kita melihat tidak kepada warisan, tetapi kita melihat kepada kasih. Kasih seorang bapak kepada anak-anaknya, dan harusnya kasih di antara. mereka sebagai saudara-saudara. Supaya betul-betul kehidupan ini dinikmati dengan baik. Kenapa hal ini menjadi tekanan yang serius? Karena banyak keluarga bisa bermasalah hanya karena warisan. Banyak kakak adik itu bisa saling tidak mengenal dan bahkan saling berupaya untuk menghancurkan satu dengan yang lain. Hanya karena warisan. Padahal mungkin dulu dorang baku sayang. Karena itu jauh-jauh sebelum khutbah ini kita lebih dalam, saya mau supaya kita lihat ini pada sebuah, sebuah kasih. Dan kita merenungkan kasih itu masih ada di kita atau tidak, kita masih tinggal di dalam kasih itu atau tidak. Baik. Saudara-saudara, tentang warisan. Dalam pembacaan ini sebenarnya, catatannya menarik karena menurut adat-istiadat orang Yahudi, yang boleh diminta seorang anak kepada ayahnya ketika ayahnya masih hidup. Kalau dia minta warisan, maka yang dia dapat itu harta yang bergerak. Uang boleh, perhiasan boleh, ternak boleh. Yang kiri-kiri begitu. Tetapi rumah dan tanah tidak bisa. Jadi dia tidak bisa dapat amit rumah, tanah juga tidak. Uang dan perhiasan rantai. Ini cincin dong boleh. Kira-kira begitu. Jumlah yang diterima oleh anak bungsu itu hanyalah sepertiga. Anak bungsu dapat sepertiga. Dari kekayaan ayahnya, sedangkan anak yang sulung memperoleh dua per tiga. Jadi kami yang bungsu ini sepertiga cukup. Enaknya yang kakak dong itu. Don dapat dua per tiga itu dong sengaja tidak kenal kita memang don terlalu betul itu. Tapi itu orang di sana. Dalam tradisi mereka kira-kira begitu. Pasti mereka punya pertimbangan sendiri. Kenapa yang kakak harus dapat lebih banyak. Mari saudara-saudara kita melihat kisah tentang anak yang bungsu ini. Dengan harta yang telah diperoleh, dia dengan leluasa mengikuti keinginannya. Dia pergi jauh dari orang tuanya. Dia pergi ke kota. Menggunakan semua yang sudah dia jual itu. Untuk hidup berfoya-foya. Untuk hidup bersenang-senang. Memang ada banyak orang yang ketika pegang uang itu memang dia terlalu berpikir. Jangankan pegang uang. Kita yang tidak pegang uang sesedikit-sedikit bilang, Kalau saya ada uang mengkali. Itu yang belum ada uang. Apalagi kalau dia pegang uang banyak. Baru pergi sendiri jauh dari keluarga. Pegang uang banyak ini. Jadi saudara bayangkan kalau di tangan saudara hari ini tiba-tiba dapat uang 2 miliar rupiah. Lantas saudara suruh bilang, Lo tinggal di Singapura itu sendiri-sendiri. Saya yakin itu. Ngeri itu. Kalau kita ada uang ini. Rasa kepingin di hidup. Senang-senang. Walaupun memang ada yang ada uang tapi sekikir juga. Untuk dia pun diri sedih sekikir sekali. Apalagi dengan orang lain lagi. Itu lebih bahaya. Nah saudara. Karena dia hidup seperti itu maka. Uang itu habis. Kekayaan yang dia dapat itu. Habis. Biasa kalau uang mulai habis itu kita mulai pikiran itu. Jangankan uang habis. Yang belum habis saja kita sebilang suhabis. Waktu orang minta kita bilang. Uang dolo amini ini limpul ribu. Wih tidak ada. Saya parah biaya itu. Uang tidak ada suara. Makanya dia tidak dapat teriak. Dia tidak ribut-ribut di dalam. Nah uang suh tidak ada. Lebih parah lagi saudara-saudara bahwa ketika uang suh tidak ada. Tiba-tiba negeri tempat anak bungsu ini pergi. Negeri itu mengalami bencana kelaparan. Uang suh tidak ada. Ada bencana kelaparan. Wih ini bahaya betul ini. Yang uang ada saja tapi kelaparan. Kita mau dapat beli makanan dimana. Apalagi sudah tidak ada uang sama sekali. Ini anak hidup terluntah-luntah. Dia pengkehidupan sangat mengenaskan. Dalam kehidupan yang rumit ini. Dia cari seorang majikan. Ini minimal. Dia pasti bilang ini mau kerja apa saja yang penting saya dapat makan. Mau kerja apa saja yang penting saya dapat makan. Oke boleh. Tapi engkau pergi ke kebun. Engkau saya tidak akan angkat jadi sekretaris. Engkau di kebun saja urus babi. Ini mau kemana sudah. Ini untuk kepentingan mau makan ini. Suruh apa saja urus babi bisa. Nah ini catatan yang penting Tuhan Yesus pakai kalimat ini. Menarik sekali saudara-saudara. Kenapa? Karena babi itu haram. Babi itu najis. Dalam cara berpikir mereka. Babi ini haram. Di sana kan tidak ada seibah gitu. Aroma tidak ada di sana. Itu haram. Tetapi mau tidak mau dia harus ada dan bekerja di situ. Dia terpaksa makan ampas. Makan ini makanan babi. Jadi bukan saja jaga ini babi. Tapi makan ini makanan. Betul-betul dia ada pada sebuah kondisi yang rumit sekali. Kalau gambarannya seperti itu. Terus saya tambah satu pertanyaan kecil. Ini siapa salah ini? Siapa yang salah? Saya coba mengarahkan kita untuk melihat bahwa penderitaan yang dialami oleh anak bungsu tersebut itu menjadi hasil dari sebuah keputusan dan sebuah pilihan. Dia memilih untuk itu. Dia memilih. Jauh dari dia pengeluaran Tuhan. Kenapa? Saya bilang begitu. Karena habis dia sadar. Aduh. Di titik terendah dalam hidupnya dia sadar. Yang bekerja dengan saya pembapah seorang terlalu banyak. Dan makanan mereka berlimpah-limpah. Kenapa saya di sini? Oh. Itu kalau datang ame baru bukan dia pembapah yang terlalu banyak. Dia terima tapi dia pun kiu doang yang terima. Dia pun om, dia pun tante yang terima. Lu pun mau tau. Pikir susenang. Sugumu. Nah dia pikir begitu. Ini konsekuensi dari sebuah pilihan. Ya kira-kira kisah tentang anak bungsu ini. Begitu. Coba-cobalah kita berpikir jangan sampai waktu kita berefleksi. Ada-ada waktu yang kita kira-kira begitu. Memilih jauh sekali dari Tuhan. Memilih jauh sekali dari keluarga. Kita lagi menikmati-menikmati kita pun kehidupan. Tiba-tiba kita jatuh dan susah sekali. Lalu bagaimana dengan anak sulung? Kadang-kadang dalam kisah ini anak sulung ini tidak detail kita bicara. Saya mau ajak kita melihat kisah sedikit tentang anak sulung ini. Terlupa-rupanya anak sulung ini tidak senang. Ketika dia pun bapak terima ini anak bungsu. Ini anak sulung tidak senang. Dia rasa tidak nyaman. Ketika dia pun bapak menerima ini anak bungsu ini kembali. Bagi anak sulung ini saudara-saudara. Adiknya itu sama sekali tidak layak. Untuk menerima penerimaan dan pengampunan dari papanya. Dia pasti punya argumentasi yang sangat kuat. Untuk anak model begini tidak perlu biar dia tahu diri. Dia tidak senang. Apalagi bukan saja terima. Tapi bikin pesta kasih ini anak. Menurut saudara, kalau saudara kerja di rumah setengah mati begitu. Terus anak satu yang foya-foya pulang datang juga. Bapak tua panggang amekas dia sot ekor putar-putar baru. Saudara senang ya. Biar terus bapak terus. Anaknya sayangan dan saya atur saya bapak. Saudara senang. Sekiranya kita pun perasaan juga mungkin kira-kira samalah begitu. Protes. Saudara bahkan. Kalau kita lebih dalam melihat teks ini menarik. Karena anak sulung ini. Enggan. Bahkan dia tidak mau sebut itu anak itu sebagai dipu adik. Dia tidak sebut bilang. Kenapa kok adik datang? Ini bikin begini. Tapi dia sebut. Bapak pu anak. Dia tidak sebut adik atau siapa dia sebut. Bapak pu anak. Untung bapak itu. Kalau tidak, dulu punya. Dia tidak sudi menyebut. Bahkan sebut adik saja dia tidak mau. Dia menolak. Dia memang memakai sebutan anak bapak. Sebenarnya terbersih disitu. Bahwa dia menolak untuk mengakui. Bahwa ini sebuah adik. Dia menolak untuk mengakui. Memang ketika kita punya saudara satu. Kalau dia sudah terlalu nakal. Kalau semua orang omong-omong. Dia pun tidak baik. Dia menolak untuk mengakui. Dia menolak untuk menyangkal dia itu. Jangankan adik. Kakak. Suami, istri. Saya berhentas salah sedikit. Itu kita mau menyangkal dia. Memang sayang dia. Tidak jadi menyangkal. Mahat ya. Beberapa orang. Cerai suka. Cerai. Boleh. Orang yang sudah menikah itu. Satu kata yang harus kasih hilang. Dari di pemulut. Dan di pengkamus kehidupan. Adalah kata cerai. Sedikit-sedikit om mencerai. Lama-lama jadi doan. Buang sudah. Disini ada yang sedikit-sedikit om. Om begitu. Ya jangan. Saudara. Bahkan. Anak sulung ini telah memberikan sebuah stempel. Sebuah stigma. Bahwa adiknya hanyalah seorang yang. Gemar memberoskan harta. Bahkan hidup. Dengan para pelacur. Ini anak ingu. Hanya kerja ke sabi suam. Hidup lah dengan pelacur-pelacur. Bordat dan kembar. Dia bicara itu. Ini dia buat adik sendiri. Entah apa yang buat dia seperti begitu. Tapi yang pasti dia tidak bisa terima. Itu kenyataan. Itu keadaan dia tidak mau terima. Kita jangankan itu. Kita yang ada baik-baik. Hidup dengan kita pun. Keluarga. Istri. Suami. Anak-anak. Kalau kita kasih 50 ribu di satu anak. 50 ribu di satu anak. Anak satu itu dia pulang. Dia pun sudah tidak ada. Bahkan dia pinjam kembali dari yang satu. Yang satu pun masih tetap. Masih ada sisa 30 ribu. Ketika bicara tentang dan dua. Kadang-kadang dia pun papa mama bisa bilang. Yang satu tujan pegang doi. Habis memang. Persis kayak di pembapak waktu dulu dulu. Jadi stigma ini dia pun kakak kasih. Singkatnya saudara-saudara. Anak sulung itu tidak mau lihat. Sebuah realitas bahwa adiknya bisa bertobat. Adiknya bisa berubah. Dia tidak mau lihat itu. Bagi dia yang salah itu salah. Bagi dia ini anak ini tidak pantas terima pengampunan. Padahal ada sebuah realitas lain. Kenyataan telah membawa ini anak ini. Sampai kemudian dia sadar akan sesuatu dan dia mau kembali. Tetapi dia pun kakak memang pikir tidak bisa. Tidak jujur terhadap realitas bahwa ada pertobatan dan penyesalan dari adiknya. Bahkan kebencian mungkin mulai tumbuh. Sehingga anak sulung ini memilih untuk tidak mau masuk rumah juga. Dia tidak mau masuk. Pasti waktu dia tidak mau masuk itu hanya dua saat. Dia mau duduk di luar saja atau dia lagi pikir-kirir mau pindah pergi mana. Kan dia sudah tidak bisa bersatu lagi dengan diapu adik ini. Saudara. Saya kira ini hal yang kemudian menjadi tetatan lebih dalam ini. Anak sulung ini ternyata hanya menganggap dirinya sebagai pegawai dari diapu bapak. Percakapan antara diapu bapak dan dia itu menunjukkan bahwa dia itu hanya sebagai pegawai upahan. Yang melayani perintah-perintah daripada. Anak dari papanya. Lukas 15 ayat 19 dalam pembacaan tadi. Kalau kita lihat. Tanpa disadarinya atau dia sadar. Ternyata selama dia tinggal bersama-sama dengan dia punya bapak di rumah itu. Dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai anak. Dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai anak. Dia pikir dia pegawai. Karena dia hanya menjalankan kewajiban. Saya ingat dulu kami masih sekolah kokos. Ada rumah satu. Memang itu langsung sekaligus dan kos-kos. Dia punya anak kecil satu umur tiga tahun. Satu saat ibu mama marah dia. Karena apa begitu. Sudah kalau begitu biar adik keluar ke adik kos. Tiga tahun. Kos. Kan dia pikir dia ini malangkali anak kos. Bukan lagi anak kamu. Dia menganggap dia bukan anak. Dia hanya pegawai yang selama ini. Pernah lihat pembaca bilang. Hai. Engkau sekian lama tinggal sama-sama dengan saya. Semua ini yang kau punya. Dia tidak anggap itu. Dia lihat pada sebuah kesalahan ini. Yang dia anggap sebagai kesalahan. Dia mau kalau boleh kasih dia seekor kambing. Supaya dia bersuka cita dengan dia pengusah-sahabat. Selama ini dia tidak minta. Nanti pas lihat dia pun adik. Dia pun bapak subunuh amin satu. Baru dia bilang. Bapak saya selama ini. Tidak pernah kasih saya kambing anak satu. Kau saya dan saya pun kawan. Pasti dia bilang. Coba berkasi saya satu. Mulai banding-banding itu. Saudara. Anugrah yang berlimpah di rumah. Tidak dipandang sebagai ungkapan kasih. Tetapi dianggap sebagai pahala. Jadi itu barang-barang yang banyak harta kekayaan dari dia pembapak itu. Dia tidak pernah lihat itu sebagai sesuatu yang diungkapkan dengan kasih. Tapi dia justru menitik beratkan ini sebagai pahala. Maksudnya anak yang seperti tadi tidak perlu dikasihi. Kan dia tidak kerja apa-apa. Hanya memboroskan barang, harta. Saya pantas diperlakukan dengan baik. Karena saya mengikuti bapak pemerintah-perintah semua. Kira-kira begitu. Saudara. Itu tentang anak suluh. Lalu bagaimana tentang ayahnya. Bagaimana tentang bapak yang baik hati itu. Kisah ini menarik karena Dia pun bapak itu berkenan sekali untuk menerima anaknya. Menampung kembali ini anaknya. Menyambut dia. Padahal ini anaknya telah melakukan kesalahan besar. Dia terima. Ketika anak bungsut tersebut pergi dengan pilihannya. Dan dia kembali dalam keterpurukan. Orang tua ini menyambut ini anak yang suka cita. Dia sambut ini anak. Saya kira kalau pakai bahasa kita pun orang tua dan bilang. Busuk-busuk juga kita pun anak. Busuk-busuk kita pun anak. Memang itu kata kalimat yang bilang busuk-busuk itu. Itu hanya terjadi antara orang tua dan anak. Busuk-busuk kita pun anak. Busuk-busuk kita pun orang tua. Jarang sekali kita dengar bilang. Busuk-busuk itu lupu kakak itu. Busuk-busuk itu lupu kakak itu. Itu jarang kita dengar. Lebih banyak dengar itu orang tua, anak, anak orang tua. Nah saudara. Mari kita lihat makna dari kisah ini. Sekaligus makna perumpamaan ini saudara. Ini kan sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Bapak itu adalah Tuhan Allah. Bapak yang dimaksud itu adalah Tuhan. Tuhan mau menerima setiap orang. Seperti Bapak menyambut anak-anaknya. Tuhan mau menyambut. Seperti seorang Bapak yang sayang dan menyambut anak-anaknya. Pasti ini Bapak yang baik. Eh ini Bapak yang baik. Karena ada Bapak juga yang aduh. Dia mau menyambut anak-anaknya. Saya mencatat saudara-saudara bahwa dalam kisah tadi dia punya penerimaan itu. Tuhan pun penerimaan terhadap orang-orang berdosa itu paling tidak dalam tiga bagian. Pertama saudara, kasih Tuhan itu dapat mengalahkan bahkan sampai pada titik kebodohan manusia. Oleh karena ketidaktahuan, oleh karena kebodohan, orang bisa melakukan sesuatu yang salah. Ini anak ini dia tidak tahu ini dunia pun luas. Dia coba-coba dia pikir kalau jauh dari orang tua itu pasti akan, apalagi kalau pegang uang banyak. Dia kan dalam ketidaktahuan. Nanti ketika dia mengalami sesuatu, oh dia sadar sesuatu, dia pulang, Tuhan menerima dia. Kasih Tuhan itu bahkan melewati kita pun kebodohan. Atau kalau saya tambah satu, melewati kita pun kepintaran juga. Kadang-kadang orang terlalu pintar sampai bikin sembarang. Yang bikin kacau ini Indonesia, ini orang pintar. Yang bisa rakit bom itu kan tidak mungkin orang bodoh. Tamat dari SD manapun. Ini orang pintar yang bisa rakit bom. Saya sendiri bisa rakit bom. Ada banyak orang yang pintar, dia menggunakan, dia punya akal pikiran ini untuk putar-putar-putar, untuk tarik keuntungan. Yang bukan dia punya hak pribadi, dia bisa bikin jadi hak pribadi. Jadi, Tuhan itu yang penting, kita mau bertobat, kita mau datang kepadanya, dia sambut kita. Melebih kita pun kebodohan, dan melebih kita pun kepintaran. Yang telah membuat kita jauh dan jatuh di dalam dos. Kasih Bapak yang luar biasa. Makanya saya kira tema ini serius. Kasih Bapak itu tidak terbatas. Memang, kalau bilang, omong lebih dari kebodohan, itu memang kasih Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena, kalau pintar itu biasa ada batas. Orang pintar sekali, tapi tetap ada batas. Yang biasa tidak ada batas itu bodoh. Itu satu bodoh, bodoh itu tidak ada batas. Kasih Tuhan ini lewat lagi. Ini memang kasih Tuhan luar biasa. Pintar ada batas, bodoh itu yang biasa terlalu. Loh satu dia. Tapi kasih Tuhan, lebih besar itu. Kedua saudara, Kasih Tuhan itu mampu menerima orang-orang yang bukan saja tadi sudah bodoh terlalu pintar dan membuat kesan. Tetapi, yang sudah terlanjur jatuh dalam godaan-godaan yang menyesatkan. godaan yang menyesatkan. Kadang-kadang kita duduk di bawah-bawah, tapi kan ada godaan-godaan ini menyesatkan. Kita jatuh di dalamnya. Kasih Tuhan menyambut kita. Tetapi ini kelimat saya sangat hati-hati bicara, supaya jangan ada yang bilang, oh ternyata walaupun kita tergoda, Tuhan masih sambut kita. Ah, yuk tergoda? Wih, itu jam begitu. Maksudnya kalau memang sujatu, Tuhan masih mau terima. Ketiga, Kasih Tuhan itu luar biasa, tidak terbatas. Kenapa? Melewati pemberontakan manusia kepada Allah. Yang dilakukan dengan sukarela. Kalau tadi itu tergoda. Yang kedua tadi tergoda. Yang pertama tadi karena tidak tahuan. Tapi yang ketiga, berkaitan dengan sukarela, dia tahu, ini salah. Dia merelakan dirinya untuk itu. Kasih Tuhan yang tidak terbatas. melakukan. Dia sudah tahu, ini nih, sambal, pakai, kurus padi. Kurus padi bahasa Indonesia apa ya? Nah itu, itu yang kecil itu. Sudah ini pedis, dia angkat begini, gosok di mata lagi. Pedis toh. Tapi Tuhan, menyambut dia. Ada salah di situ. Terima kasih Tuhan terlalu dasyat. Sudara, itu tadi, Bapak itu. Anak bungsu. Kalau kita baca di ayat 1, pasal 15, ayat 1, ayat 2, kita dapat melihat, Yesus lagi bicara dengan siapa-siapa. Anak bungsu adalah para pemungu cukai dan orang-orang berdosa. Dulu kalau kerja sebagai pemungu cukai itu dianggap sebagai manusia paling berdosa di dunia. Dia sama hal dengan orang yang tidak mengenal Tuhan Allah. Dia orang berdosa sekali. Dan inilah orang-orang berdosa. Sementara, anak sulung adalah, kelompok orang yang merasa diri paling benar. Kalau kita baca di awal, di ayat 1 dan ayat 2, kita temukan, orang-orang yang merasa diri benar, dan salah itu adalah orang-orang perisi dan alitaurat. Mereka merasa mereka sudah melakukan ini perintah-perintah. Mereka merasa mereka baik. Mereka merasa, harusnya mereka yang lebih dari semua. Sedara, lantas di antara kelompok ini, orang yang dikategorikan sebagai orang berdosa dan pemungu cukai. Dalam perjumpaan dengan, ini soal pikiran dan tindakan-tindakan mereka. Orang-orang benar dan salah, yang merasa benar dan salah. Verisi dan alitaurat. Tentunya ada kecindungan untuk orang melihat kesalahan-kesalahan. Ketika ada orang berdosa melakukan sesuatu yang tidak benar, kok memang manusia tidak tahu garis dan pemungu, begitu saja. Jangan heran, manusia memang begitu, kok doa makan setidak pernama. Orang-orang berdosa melihat kesalahan. Sementara orang-orang yang tadi, Verisi dan alitaurat, orang-orang yang merasa diri benar itu, yang ini orang-orang yang berdosa, itu bisa ceritakan untuk kesalahan. Kamu pipi gerija masa-masa. Lebih baik kita biar tidak gerija. Lebih baik apa? Dinamniga ini terus. Akhirnya orang cari-cari kesalahan. Hasilnya saudara. Kalau ada masalah, maka manusia justru mempersoalkan kemahakusahaan Allah. Tadi ada masalah. Persoalannya tertuju kepada Allah punya kemahakusahaan, dimana masa saya harus terima keadaan seperti ini? Pernahkah suatu saat saudara kecewa dengan Tuhan, Tuhan sesuai, Tuhan pun mau, kenapa, 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 kenapa harus saya alami? Kita mempertanyakan tentang kemahakusahaan Allah. Kadang-kadang kita mempertanyakan tentang keadilan Allah. Tidak adil Tuhan, kenapa dia tidak pernah gerija? Beberapa orang sudah ambil keputusan ikut gerija, dan kemudian berhenti bergerija. Kan bagi dia kita gerija juga sama saja. Kalau memang waktu dia datang di sini, dia ikut gerija untuk menyelesaikan masalah? Tidak bisa. Saudara kalau punya masalah hukum, bukan ikut gerija, kau hapuskan masalah hukum. Pertanggung jawabkan. Secara hukum. Tuhan berikan kekuatan. Jadi kadang-kadang orang, ketika ada masalah, mempersoalkan ke mana kemahakusahaan Allah. Masa Bapak yang kau terima itu anak yang tiap hari. Memboroskan harta dan lain sebagainya. Kita mempersoalkan. Seolah-olah, kalau Tuhan perlu, ya biar perlu kita, saya tidak usah di dia. Terus tinggal. Ya Tuhan bukan begitulah. Jangan bangun perspektif tentang Tuhan itu seperti kita manusia yang pilih-pilih kasih. Dia berkehendak untuk mengasihi siapapun. Saudara, di bagian yang paling terakhir, saya kirain catatan ringan yang kita semua tahu. Kita ini orang-orang berdoa sesuatu. Tapi, yang mau datang kepada Tuhan, harusnya orang yang tahu bahwa dia orang berdosa. Karena dia tahu Tuhan pasti terima dia. Biasanya yang tidak rasa berdosa itu yang dimudahkan di Tuhan, mikir apelikir dia tidak berdosa. Kalau pakai terminologi bilang, dokter itu mencari orang yang sakit, maka yang tidak sakit itu kan dia tidak perlu cari dokter. Maka harusnya hari ini kita bangun, sebuah pikiran. Saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan. Ini dosa, saya tahu bahwa ini sulit bagi saya. Tapi kasih Bapak itu tidak ada batas ya. Dia menyambut kita. Saya percaya, setiap orang yang tersentuh hatinya, setiap orang yang memenyadari kesalahan, dan apapun yang sementara dia jalani sebagai pelanggaran terhadap. Apa yang Tuhan mau, diambil keputusan hari ini datang dan Tuhan menerima. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!